Pada saat ini sudah hadir juga dimintai keterang oleh penyidik dan kita lakukan tindakan penahanan mulai hari ini. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan tujuh tersangka kasus korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Mereka yang menjadi tersangka tersebut adalah HSN, guru, dan rekanan para tersangka ini adalah R, RA, SA, DRS, E, SN, dan SY. Akibat ulah mereka, negara mengalami kerugian mencapai 5,5 miliar lebih. Perlu diketahui, masih ada satu tersangka dengan inisial bayang menjadi DPO. Adapun DPO ini adalah Direktur CV Sikabaluan Jaya Mandiri. Selanjutnya, pihak penyidik akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Yang hadir pada hari ini adalah tujuh orang. Kita panggil sebanyak delapan orang yang tidak hadir, inisialnya BA. Selaku Ketua, selaku Direktur CP Sikabaluan. Ini sudah panggilan kedua tidak hadir. Kita layankan, kita akan keluarkan daftar pencari orang yang tidak hadir ini. Kita akan tangkap dimanapun dia berada. Selain yang BA, semuanya hadir. KPA, PPTK, termasuk guru SMA 1 Padang, inisial S. juga DRS juga hadir, 5 RE, inisial Direktur CP Bunga Tridara, juga S, wakil Direktur CP Bunga Tridara, juga S, selaku Direktur CP Inovasi Global. Ketujuh orang ini telah kita tetapkan minggu kemarin tersangka. Pada saat ini sudah hadir juga diminta keterangkan oleh penyidik. Dan kita lakukan tindakan penahanan mulai hari ini. Ada pun tindakan dari petersangka ini, seperti yang sudah kami sampaikan, melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Junto Pasal 18, Junto Undang-Undang nomor 5, R1 ke 1 BAHP. Itu yang kita tetapkan, mereka menjadi petersangka. Ancaman minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Jadi kita sudah tanya secara detil, penyidik juga sudah menanyakan secara personal, adakah orang yang terlibat dalam pengadaan barang jasa, khususnya di asal pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Siapa saja yang menerima aliran dana, kemana dana, siapa yang menerima. Sampai hari ini masih bukam, belum memberikan keterangan apapun.